Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, para siswa madrasah yang saya banggakan. Saya ingin katakan pada kesempatan ini bahwa belajar itu bukan untuk sekolah, melainkan untuk hidup. Jadi, ungkapan ini anakku sekalian menegaskan bahwa sekolah adalah sarana, bukan tujuan. Tujuan utama kita sesungguhnya adalah mengisi kehidupan dengan hebat dan bermartabat. Jadi kita jangan sekedar menjadi manusia biasa. Bila kita punya kesempatan menjadi luar biasa, kita punya kesempatan untuk berprestasi, janganlah isi sekedar jalan hidup asal selamat jika kita mau hidup bermartabat. Anakku sekalian, hari ini saya mengajak untuk khusus bersyukur. Saya ingin mengajak kepada kalian semua untuk membuktikan pada dunia, pada Indonesia, pada Sulsel Bonit bahwa kami patut bangga memiliki kalian. generasi yang hebat, generasi yang pandai, generasi madrasah yang hebat dan bermartabat. Mendapatkan prestasi adalah sebuah kebanggaan. kebanggaan untuk diri sendiri, untuk orang tua, keluarga, guru, dan lainnya. Bukan hanya prestasi belajar di kelas, prestasi akademik, atau prestasi di dunia pendidikan saja. Prestasi ini juga bisa didapatkan lewat kegiatan seperti yang akan kita hadapi nanti, kompetisi sains madrasah. Saya ingin berpesan kepada kalian bahwa prestasi itu tidak diperoleh dengan mudah. banyak yang menghabiskan waktu belajar sejak masa duduk di MI, MTS, MA, untuk meraih prestasi dan kesuksesan. Saya melihat diantara kalian, ada yang hebat bukan karena penampilannya. bahkan keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk meraih prestasi. Sehingga saya sering mengatakan bahwa kalian jangan pernah takut untuk bermimpi. Selalulah mencoba, setiap pencapaian prestasi itu harus dimulai dengan keputusan untuk mencoba. Aku sekalian, sekali lagi, apa yang kalian akan hadapi ke depan, tiada lain adalah tantangan. Hadapi semua itu. Tetap menjadi diri sendiri, menjadi kalian sendiri dalam dunia yang tak henti-hentinya berusaha untuk membuatmu berubah. Dan yang bisa merubah kalian adalah prestasi terbesarmu. Sekarang kalian sudah punya potensi. Saya ingin katakan bahwa prestasi yang rendah adalah penyianyaan potensi kalian. Yang memungkinkan kalian meraih prestasi ribuan kali lebih hebat dari yang sekarang. dan pesan-pesan saya kalian butuh ketabahan. Kenapa? Prestasi itu memerlukan ketabahan. Karena beberapa penghalang lebih besar dari keahlian dan ia hanya bisa dikalahkan dengan menggunakan jurus tabah. Aku sekalian sebagai siswa madrasah yang saya banggakan saya ingin mengajak kalian untuk merenungkan bersama tentang kisah orang-orang hebat. dan banyak diantara orang hebat itu mengandalkan pemuda. Dan pemuda yang akan berprestasi ini adalah kalian. Pernah tahu bagaimana seorang Bung Karno sang proklamator lebih dari 80-90 tahun yang lalu saat ia dalam pengasingan di tanah Bung Kulu. Kita nanti akan ke sana. Kalau kalian baca kebanggaan dan tulang punggung yang diharapkan Bung Karno itu adalah pemuda. Pemuda. Dan pemuda itu adalah kalian. Sekali lagi selamat dan insya Allah saya dengan sangat yakin aku liyakin anak-anakku siswa madrasah Kabupaten Bung ini bisa meraih prestasi. Tahun yang lalu kita meraih prestasi sebagai juara umum kompetisi sains madrasah tingkat Provinsi Surah Selatan. Dan tahun ini saya berharap ada diantara kalian yang tembus menjadi cuara di tingkat nasional. Demikian semangat sekali lagi semangat lebih dan kurangnya maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.